Bersama saya, Akmal Sulaiman, kita mulai host tournya di Rumah Mewah bergaya Klasik Eroma. Dari garansi, kita nikmatin lagi area karpot dari Rumah Mewah ini. Area karpot dari sisi lainnya. Wow, 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 wow. Sandi. Sahabat garansi, wow, 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 wow. Para Sultan, luar biasa. Luar biasa, mewah banget dapur bersihnya. Wow, wow. Ini baru bener-bener rumah Sultan. Wow, megah sekali ya. Halo sahabat garansi, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Garasi Pipe Home. Channel properti yang bisa kalian jadikan referensi buat kalian yang saat ini lagi cari hunian mewah di Jakarta dan sekitarnya. Tim Garasi Pipe Home sekarang mau host tour di rumah super megah, super mewah bergaya Klasik Eropa. Ini episode yang spesial buat kalian. Kita mau host tour di rumah yang berlokasi di kawasan Sentul City. Wow, Sentul City. Siapa yang nggak tahu Sentul City? Rumah yang besar-besar, mewah-mewah di kawasan Pegunungan. Sentul City ini dikelilingi Pegunungan. Sudah pasti udaranya seger banget, sejuk banget, cocok banget buat kalian jadikan rumah villa. Rumah tempat beristirahat kalian melepas lelah sehari-hari. Lingkungannya sangat aman dan nyaman. Keamanan 24 jam, pastinya di sini rindang dan banyak sekali pohon-pohon besar, otomatis di sini juga seger banget. Rumah ini ada dua bangunan rumah mewah, ya. Dengan luas tanah, di rumah utamanya ini 2.400, kemudian di bangunan kedua luas tanahnya 1.500. Bersama saya, Akmal Sulaiman, kita mulai host tournya di rumah mewah bergaya Klasik Eropa. Sahabat garasi, seperti biasa, sebelum kita mulai host tournya, sebelum kita masuk ke dalam, kita eksplor dulu di bagian luarnya. Kita mulai host tournya dari area karpot rumah mewah ini. Oke ya, ini kalian bisa lihat area karpotnya. Luas banget, pastinya satu gedung pertama ini, rumah utama ini, bisa nampung mobil sekitar 30 mobil. Wow, kalian yang punya koleksi mobil banyak, para Sultan nggak usah khawatir. Ngadain acara-acara di sini, nggak usah khawatir. Bisa parkir 35, kalian bisa lihat nih. Udah ketemu patung yang klasik banget, ya. Ini dibuat ya, bukan beli jadi ya, buat di sini. Ini kolem ikannya dan air mancurnya, ini belum hidup ya. Ini ada tangganya, udah kelihatan mewah banget ya. Kastil, rumah klasik. Ini karpotnya, ya. Di karpot untuk area ini aja, bisa parkir sekitar 5 mobil, ya. Untuk di karpotnya ini, ini gerbang utamanya. Gerbang utama dari rumah bangunan utama. Oke, sahabat garasi, kita langsung ke garasinya yuk. Sahabat garasi, seperti ini garasinya ya. Garasinya bisa parkir 5 mobil, ya. Kondisinya seperti ini ya. Ini ada akses pintu menuju ke ruang dari rumah mewah ini. Oke, sahabat garasi. Dari garasi, kita nikmatin lagi area karpot dari rumah mewah ini. Area karpot dari sisi lainnya. Wuhuu, wow. Wow, wow, wow. Sadis. Ini cocok banget buat kalian para sultan. Jangan ngaku sultan kalau belum beli rumah ini, ya gak? Lihat, fasadnya gokil. Fasadnya klasik banget, ya. Klasik Eropa banget. Kental banget dengan klasik Eropanya. Nuansa-nuansa Da Vinci-nya dapat banget ya. Karena memang dalamnya juga tema dan nuansanya Da Vinci banget. Kita ke sisi lain, sahabat garasi. Ini adalah batas dari rumah utama dengan rumah bangunan kedua, ya. Ini pot-pot ini adalah pembatasnya, ya. Pot ini pembatas dari bangunan utama atau bangunan pertama dengan bangunan kedua. Jadi, just info buat kalian. Kalian bisa beli satu rumah utama saja. Bisa juga beli dua-duanya. Tinggal kalian pilih. Ini adalah gerbang kedua, ya. Buat koleksi mobil-mobil sport kalian. Jadi, di semi-basement ada. Area karpot di sini ada. Di sini juga ada. Totalnya bisa 35. Sekarang, sama-sama kita nikmatin dalam rumah mewah yang megah ini. Ini baru benar-benar rumah Sultan. Wow. Megah sekali, ya. Klasik. Benar-benar indah. Luar biasa. Klasiknya berasa banget. Klasik Eropanya. Nuansa Da Vinci banget. Widih. Wuhuuu. Asli ya. Keren banget, sumpah. Mewah banget. Keren, keren, keren. Lihat ya. Di sini, kanan dan kiri saya ada patung. Ini baru area entrance. Baru area pintu utamanya udah segede gini. Gimana kayak dalemnya ya? Dalemnya kayak apa ya? Kita lihat langsung dalemnya yuk. Wow. Assalamualaikum. Oh my God. Gokil. Dalemnya lihat. Istana Sultan. Ini baru benar-benar istana nih. Oke. Sahabat Gerasi. Begitu buka pintu utama. Kita langsung lihat. Tangga yang mewah. Klasik. Ya. Sahabat Gerasi. Kita mulai dari sisi kiri rumah mewah ini. Begitu masuk. Kita langsung ke kiri. Oke. Di sini kita langsung ketemu ruang tamu yang. Wah. Kokil. Mewah banget. Hah. Dan ini klasik banget. Ya. Lihat. Jendelanya udah kita buka. Aduh. Indah banget ya. Nah. Nanti selama video ini tayang. Semua yang kalian lihat. Furniture yang kalian lihat. Sofa. Semuanya. Furniture yang ada di rumah ini. Ini bisa menjadi milik kalian yang beli rumah ini. Lihat. Perabotannya ini mahal-mahal. Klasik. Duh. Gini nih ya. Kita baru masuk di ruang tamunya aja. Udah langsung berasa banget kemewahannya. Wuh. Klasik banget. Saya melihat ke atas ini ada mural. Ya. Bagus banget. Bicara lantai. Ini penting juga. Saya harus kasih tau kalian. Ini lantainya full marble. Full marmer. Ya. Lihat. Marmer-nya slab. Impor. Dari Itali. Luar biasa. Dari sini kita bergeser ke sisi kanan. Ho. Terlihat lagi. Ada ruang keluarga. Yang pastinya bisa dijadikan ruang tamu istimewa juga. Ini udah ada settingan. Dua kursi yang klasik juga pastinya. Dan satu meja. Single. Asik banget di sini. Huh. Rumahnya. Mewahnya kebangetan. Oke ya. Ini lagi nih. Kalian bisa lihat nih. Mejanya. Patungnya. Kacanya. Semuanya klasik. Huh. Ukir-ukirannya. Luar biasa. Ini nih. Rumah yang gak tanggung-tanggung mewahnya. Ini cocok banget buat kalian para sultan. The real sultan harus beli rumah ini. Ukil ya. Bagus banget ya. Banyak patungnya nih rumahnya. Oke. Keren banget. Ini ruang keluarga ya. Yang bisa dijadikan ruang tamu juga. Kita bergeser lagi. Kita ketemu. Ruang makan 4 meal. Ruang makan 4 meal ini. Bisa untuk jamuan tamu istimewa. Kumpul-kumpul keluarga di sini. Ruang makan 4 meal. Oke. Sahabat gerasi. Sebelum kita bergeser ke ruangan yang lain. Ini saya mungkin singgung sedikit. Ini ada tangga. Di bawah ini ada ruangan. Mungkin ini nanti ya. Coba kita explore area lantai satu ini dulu. Yuk. Ini ketemu dua pilar. Ya. Dua pilar di antara pintu yang mengarah ke area belakang rumah dan kolam renang. Ya. Sahabat gerasi. Ini nih. Wow. Wow. Naik satu level. Ini bisa menjadi ruang serba guna. Terserah. Buat kalian yang beli ini mau dijadikan sebagai ruang apa ini. Terserah kalian. Bisa juga ini menjadi ruang keluarga. Bisa. Atau. Kalau ada piano. Ini juga bisa diletakkan satu buah piano. Pas banget nih ya. Untuk plafonnya juga ya. Atasnya ini klasik banget. Ya. Karena memang udah deh. Semuanya nih rumahnya klasik. Jadi desain interiornya semuanya nuansanya Da Vinci. Yuk. Kita geser lagi ke area yang lain. Wow. Ketemu nih. Ya kan. Organ nih. Yang seperti piano nih. Tapi ini kategorinya masih keyboard organ nih. Oke. Bagus banget. Pas. Ini kalau kalian ada grand piano. Cocok tadi. Yang di antara pilar-pilar ini. Oke ya. Ini ada jendela besar. Yang view nya juga sama. Kolam renang area. Dikasih juga ini ada kursi. Ini kita ketemu lemari pajangan. Lemari pajangannya klasik ya. Bagus sekali ya. Ini kalian bisa dapatkan juga. Plus paket sama isi-isinya. Ya. Kita bergeser lagi kesini. Ini kita bakalannya lama ini nih. Oke ya. Di sini ada akses juga. Selain akses utama yang tadi ya. Wow. Banyak patung nih rumahnya nih. Patung kuda. Ya dibuatnya juga di sini. Handmade juga. Semuanya bernilai seni tinggi. Karena handmade. Ya enggak? Wow. Artistic banget. Sebentar aja ya. Kita keluar ya. Ini pintu kedua. Ya. Ini pilihan buat kalian masuk ke rumah ini. Ya. Kenapa ini pilihan buat kalian masuk ke rumah ini selain pintu utama? Nih. Kalian bisa lihat. Ini yang tadi saya udah kasih lihat kalian dari luar. Mobil sport kalian bisa masuk ke sini juga. Dari sini. Dari sini. Sana juga. Kalian bisa terusin mobil kalian ke area belakang. Karena memang ini masih menjadi area karpot juga. Tapi itu nanti. Kita eksplor daerah belakang rumahnya nanti. Kita masuk lagi ke dalam. Mewah banget ya. Dimana-mana mewah. Rumahnya gede banget. Kita lewat sini. Ya enggak? Sahabat garasi tadi sempat saya bilang di bawah itu ada ruangan. Yuk kita lihat. Wow. 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 Sebelum ke bawah. Nih ya. Ini ada mural lagi. Muralnya lebih gede lagi. Dan ini keren banget. Bagus banget. Kalian ini pasti. Aduh. Ini semuanya serba klasik. Serba ada pinci. Keren abis. Yuk. Sekarang kita lihat nih. Agak detail ya. Kita lihat nih. Tanggung udah di sini. Kita ke bawah. Kita lihat ruang bawahnya. Ini sih sekelas basement lah hitungannya ya. Karena memang udah pas banget. Sellingnya juga dapet tinggi ya. Oke sahabat garasi. Ini kalau saya lihat sih sebetulnya ruangan entertainment ya. Cuma kondisinya saat ini dikasih. Ada kasur lah maksudnya ya. Nanti bisa di take out lah gitu ya. Ini langsung terlihat ada lukisan. Ada AC nya ya. Dan pastinya full marmer. Kita bergeser ke sisi yang lain. Nah. Di sini. Kalian udah bisa lihat ya. Ini ada rak-rak ya. Pastinya ini ambalan kaca. Ini khas banget klasiknya. Oke ya. Di sini ada pintu. Langsung aja kita masuk. Taraaa. Wow. Sahabat garasi. Ini langsung terlihat layarnya. Ya. Ini adalah home theaternya. Ya. Home theater. Ruang karaoke. Pas banget ya. Jadi memang ini satu floor ini adalah ruang entertainment. Tapi. Tapi. Saat ini dikondisikan sebagai tempat tidur ya. Oke. Seperti ini ya. Studio nya. Bisa studio musik. Bisa home theater. Bisa ruang karaoke. Ya. Kita lanjut ke ruangan yang lain. Wow. Rumah mewah. Rumahnya besar. Puas banget hari ini. Di lantai satu ini ada satu kamar tidur utama. Langsung aja kita lihat yuk. Assalamualaikum. Kita udah ada di kamar tidur utamanya. Oke ya. Begitu masuk. Ini langsung ada meja riasnya. Ya. Pastinya kayu jati ya. Dan ada cerminnya dengan frame yang unik. Cantik sekali. Oke ya. Ini langsung kita ketemu tempat tidurnya. Ukurannya king size. Kita bisa lihat ini dia pakai drop styling. Ya. Untuk plafon ya. Dia menggunakan drop styling. Dan pastinya semua sisi-sisinya ini. Ya. Frame nya ini. Ini profil-profilnya detail banget. Ya. Ini handmade. Memberikan kesan yang klasik banget. Nah. Satu lagi nih yang penting. Floor to ceiling nya tinggi banget. Ini hampir 4 meter. Bokil. Tinggi banget. Oke. Ini ada kamar mati. Ini ada meja antik. Unik ya. Klasik. Oh. Di sini kita ketemu tempat tidur lagi. Jadi rupanya di kamar tidur utama ini ada dua tempat tidur. Saya juga baru lihat nih. Ada AC nya juga. Oke. Oke. Oh. Ini ada pintu lagi. Kita belum tahu pintu ini apa. Coba kita lihat. Oh. Jadi ini klosetnya. Karena tadi kita disana hanya ada jacuzzi dan westafel. Ternyata disini dia terpisah. Kamar mandinya ada dua. Disini khusus kloset dan shower nya. Jadi buat urusan hajat sama mandi ada disini. Buat berendam-berendam yang romantis-romantis ada di kamar mandi yang satu. Oke ya. Selesai sudah kita di kamar tidur utama. Kita berlanjut ke lantai dua. Waktunya kita ke lantai dua. Ups. Sebelum ke lantai dua. Lihat dong. Kita udah disambut dengan dua patung yang oke banget nih. Bagus. Bagus banget. Ini nih. Saya hanya kasih tahu kalian. Just info saja. Ini. Ngebuat tangganya. Ini harganya 40 juta per meter. Tangganya klasik banget ya. Mewah banget. Luar biasa. Dan ini juga dia nggak terlalu tinggi. Jadi sangat nyaman di lutut. Wow. Oh my God. Masya Allah. Astag Barak Allah. Luar biasa ya. Dari sini pemandangannya indah banget. Ya. Ini baru. Baru rumah Sultan nih. Wow. Sahabat Garasi. Saya benar-benar takjub sama rumah ini. Oke ya. Sampai kita di lantai dua. Kita langsung ketemu ruang keluarga yang nyaman banget. Ya. Enak banget. Ruang keluarganya enak banget. Asik. Asik disini. Aduh. Kumpul-kumpul sama keluarga disini. Ini enak banget ya. Enak banget ya. Aduh. Lihat nih sandalirnya. Luar biasa. Aduh. Aduh. Harus berkata apa lagi. Ini saya. Sama kemewahan dari rumah ini. Ini benar-benar klasiknya kental banget. Dapet banget. Klasik Eropanya. Ruang keluarganya. Nyaman banget. Enak banget kumpul-kumpul keluarga disini ya. Oke. Ini ada ornamen-ornamen yang cantik sekali nih. Warnanya biru-biru bling-bling gitu. Uh. Bagus banget ya. Oke. Sebelum kita menuju ke ruangan lain. Ini saya mau kasih tau kalian aja. Nih. Ini kalian juga dapetin nih. Lihat nih. Ya. Antik banget. Unik. Klasik ya. Pas ini dari kayu jati. Yuk. Langsung lagi. Kita lihat kamar tidur pertama di lantai dua ini. Sampai garasi. Ini kamar tidur pertama. Ya. Kalian sudah lihat ya. Nyaman sekali. Seperti yang kalian lihat. Oke. Ini ada lemari pakaian. Dilihat ada meja rias. Dan kacanya yang cantik banget. Kemudian. Ini ada sedikit balkon. Ya. Yang kan. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betah banget deh disini ya aduh indah banget kalau udah ada di balkon mata dimanjain banget dengan hijaunya pemandangan seger nih mata dan udaranya gak bisa dibohongin sentul udah deh cocok banget buat kalian jadiin hunian aja karena kalian pulang pergi PP Jakarta sentul gak jauh oke ya dari menikmati balkon kita langsung kamar mandinya kita lanjut ke kamar tidur yang lain luar biasa luar biasa indah banget ya ini nih rumahnya cantik indah beneran indah banget yuk kita disini ada kamar tidur lagi kita masuk yuk oke ini kamar tidur yang ketiga ya mirip-mirip sih ya penataannya ya ini langsung ketemu kasur disini langsung ketemu balkon sedikit kita nikmatin balkonnya yuk wow wow kita beralih ke ruangan yang lain oh ini ada pintu nih lagi-lagi ketemu balkon yang ini sih kalau kamar kan balkonnya kecil-kecil ya ini kayaknya balkonnya gede banget kita nikmatin balkonnya yuk wow 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 balkonnya asik banget ya enak banget asik banget balkonnya yuk kita ke ruangan lain yuk wow ini aja lebar banget nih ini aja lebarnya 3,5 meter wah ini langsung ketemu tangga ya kita udah buka nih ya kamar tidurnya ini kamar tidur utama yang ada di lantai 2 yuk wow Wow, sahabat garasi ini kita berada di kamar tidur utama di lantai dua ya sudah ada tempat tidurnya king size ya ukurannya oke banget nih kaca-kaca ya ini pencahayaannya maksimal banget ya ini sudah ada lemarinya pastinya yang klasik banget sudah ada tv-nya sudah ada meja tv-nya sebetulnya ini meja ini ya nakas ya kemudian ini ada kursinya untuk dua orang enak banget ya ini nih klasik banget nih ya ini klasik banget nih udah pinci ini oke udah ada AC-nya nah dibalik tv ini sebetulnya balkonnya juga nih jadi balkonnya yang mengarah ke area belakang rumah kolam renang tapi ini sudah tertutup tv ya ini aja yang kita nikmati nih ada balkonnya disini wow 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 disini kita dapat pemandangan kolam renang tetangga nah disana nih kalian bisa lihat nih tuh indah banget sejuk banget ya seger banget ya karena banyak pohon-pohon pinus ya terlihat deh musholah dari rumah ini oke sih sejauh mata memandang pohon-pohon pinus seger banget dari balkon yang indah yang asik banget kita ke sebelahnya jadi kamar tidur utamanya sama nih punya dua tempat tidur ya oke ini tempat tidur kedua nah kali ini kita ketemu lagi dipan atau kerangka yang klasik banget ya full dari jati wihihi ini nih lihat meja riasnya wadidaw ukirannya klasik banget antik luar biasa deh disini nuansa apa ya nuansa klasiknya dapat banget yuk kita langsung ke kamar mandinya ya kamar mandinya mewah banget sama setiap kamar tidur punya balkon di kamar tidur utama ini ada dua balkon tadi udah kita nikmatin sekarang ini kalian bisa lihat karena lumayan nih terik mataharinya udaranya sedikit seger ya enggak tapi trik mataharinya yuk kalian lihat aja ya ini ada balkonnya yang sama viewnya asik banget ya sobat garasi saya lupa nih di kamar tidur utama ini lihat nih laponnya dia udah pakai drop selling juga ya di mana drop selling ini khas banget banyak dipakai sama rumah-rumah klasik modern mainin cahayanya bagus dan ini lihat profil-profilnya detail banget klasik abis ya kita nikmatin ruang yang lain nih lihat ketemu meja konsol yang klasik ya udah dilengkapi dengan patung-patung ornamen yang cantik yang klasik antik unik wah lengkap deh yuk kita nikmati balkon yang ukurannya paling besar diantara balkon yang lain wah 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 sahabat garasi para sultan wah enak banget asli enak banget nih balkonnya ini kita viewnya langsung ada satu bangunan ini memang musolah dari rumah ini ya kolam renangnya ukurannya gede banget dan bentuk kolam renangnya juga klasik banget air terjunnya aduh bener-bener serasa air terjun beneran kayak dicuruk wah terlihat rumah jogloknya dan rumah bangunan kedua pada rumah ini yang nanti kita akan bahas juga ya oke sahabat garasi ini udah ada kursi-kursinya enak banget ya ini nih terbuat dari besi ya pas banget nih buat di area outdoor sahabat garasi para sultan sumpah asli enak banget disini ya hawanya tuh enak banget udaranya sejuk seger banget udah deh kalian para sultan harus wajib beli rumah di Sentul City rumahnya rumah klasik bergaya Eropa ini waduh nyesel kalau nggak beli nyesel detail banget bangunannya nih lihat pilar-pilarnya ya mewah banget kita nikmatin lantai tiganya wuh perjalanan kita masih panjang kayaknya berasa syuting film ini ya nih bollywood bollywood ya wow sangat-sangat mewah ya melewati tangga yang klasik ya unik dan pastinya artistik banget oke ini langsung kita ada dua bagian ya ya begitu masuk kita langsung ada mau ke sisi kanan atau kiri mungkin kita nikmatin yang ke kanan dulu yuk halo sahabat garasi sampai kita di lantai tiga waw 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 oke ya ketemu lagi lukisan yang antik cantik tumuh meja konsol sudah dilengkapi dengan ornamen-ornamen pilihan owner luar biasa jendela-jendelanya ya ini bisa dibuka jadi sejuk banget nih ya pastinya saat ini pencahayaannya nih semua masuk ke dalam seger banget oke yang kita lihat ada furniture dari koleksi owner yang ada di sini lihat perabotan-perabotannya lihat nih sopanya sadis sadis sopanya enak banget ini pastinya settingannya ini adalah ruang keluarga ruang santai dan pastinya ini adalah untuk ruang baca ya dengan meja yang luar biasa dengan ukirannya yang cantik banget nih murni asli original dari kayu jati waduh ini ada sedikit patung pastinya ini ada airnya harusnya ya jadi ada air terjunnya ini juga ada lemari pajangan oke dari ruang keluarga atau ruang baca ya ini kita langsung ketemu area ruang makan ruang jamuan ya pastinya ini ruang makan formil nih ya yang ada di lantai tiga ini di ruang jamuan ya di ruang jamuan makan atau di ruang makan formil ini kalian bisa lihat nih nih sellingnya ini ada mural ini lukisannya pemandangan Masya Allah keren banget klasik mewah banget disini ya kita ke ruang yang lain ya oke dari sini kita langsung ke terlihat ruangan yuk kita masuk aja enak banget ya Allah ruang kerjanya ini Masya Allah pemandangannya indah banget seger banget ini kerja bisa konsentrasi enak banget disini ya ini meja kerjanya dan kursinya ya udah dilengkapi dengan lemari yang sudah diisi dengan piala-piala penghargaan ya oke yuk kita langsung ke ruangan yang lain ya sahabat garasi ini pastinya ruang keluarga ya karena memang cukup luas ya ini ya ini tersambung kesini ya jadi dipastikan ini ruang keluarga sudah ada meja konsolnya yang gede banget nih meja konsolnya oke banget nih aduh unik banget ya klasik banget pastinya dari jati ya dengan ornamen-ornamen yang klasik dengan lukisan yang Masya Allah bagus banget ya lukisannya bagus sekali ya yuk oke ya itu ada tangga terlihat disana ini tangga yang menuju ke rooftop jika kalian mau menikmati rooftop di malam hari asik banget oke ya ini sudah ada meja konsol juga beserta dengan cermin yang lihat nih frame nya luar biasa keren banget ya klasik banget oke ya disini ada kamar tidur ya kalau kita lihat dari semuanya tidak ada selain ini kita masuk ke kamar tidur ini kamar tidur pertama yang ada di lantai tiga ini udah dilengkapi dengan kamar mandi yuk nah untuk dari list ya frame dari sellingnya juga ini cantik banget ya diukirnya detail nih ya karena memang bangun rumahnya ini 6 tahun ya eh dari sini ini ada sedikit ruangan apa nih oke ini nih eh dapur bersih dari ruangan ini ya pantry ya ya ini sudah ada double sink ya ada kabinet-kabinet nih ini kitchen set ini ada kulkas dan ini ada kompornya nih disini nih jadi masak-masak disini udah bisa kalian yang urgent-urgent lapar gak perlu turun ke bawah kejauhan disini udah siap oke ya ini sudah ada lemari untuk piring-piring dan perlengkapan dapur ya perlengkapan masak disini semua oke yuk kita turun lagi nah disini ada ruangan yang bisa dimanfaatkan juga sebagai ruang pertemuan juga atau ruang santai ruang baca juga disini cocok juga ya untuk saat ini ini menjadi area koridor saja ya jadi kalau diri disini kita bisa melihat ke seluruh ruangan yang ada di lantai 3 ini ya oke ya kita bergeser ini kita gak selesai-selesai nih perjalanan kita panjang sekali ketemu lagi disini ruang keluarga ya aduh ini juga nih masya Allah apa ini ya beneran loh banyak banget barang klasiknya barang mewahnya ya aduh udah deh keren banget nih yuk kita masuk ke ruangan kamar tidur lagi sahabat garasi ini bisa jadi kamar tidur utama ini kamar tidurnya ukurannya besar ya hampir 100 meter persegi masih ada juga tempat untuk santai-santai disini ya kan kamar tidur kalau udah ukurannya besar butuh juga tempat santainya untuk ya kita ngobrol-ngobrol sebelum bobo 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 cantik bersama pasangan ya oke ini juga sudah ada meja konsul ya dan ini ada kaca yang frame nya klasik banget yuk langsung kita kamar mandinya lanjut kita ke ruangan yang lain sahabat garasi selesai sudah host tour kita untuk ruangan dalam dari rumah mewah ini kalian gimana setelah kalian sudah melihat semua ruangan bagaimana menurut kalian desain interior atau interior dari rumah klasik bergaya Eropa ini gila gokil klasik abis mewah abis kental banget dengan nuansa da Vinci nya oke ya dalam rumahnya sudah kita nikmatin bersama-sama so sekarang kita nikmatin area kolam renang dan area belakang rumah ini wow sahabat garasi wow 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 para Sultan luar biasa keren banget keren banget kolam renangnya gede banget ukurannya lihat dong air terjunnya seger banget berasa di berasa dicuruk nah sahabat garasi kalian bisa lihat di sisi kiri saya ada bangunan nanti kita bisa lihat di sisi kanan kalian sudah bisa lihat ini adalah rumah jogloknya yuk kita nikmatin rumah jogloknya oh my god sahabat garasi ini nih rumah jogloknya keren banget unik banget ini nih sandalirnya ini pas banget ideal banget cocok banget penempatannya di joglo ini kalian bisa lihat ini ukirannya luar biasa nih bernilai seni ukir tinggi banget jadi bernilai seni tinggi pastinya joglok ini cocok banget buat acara pesta-pesta bahkan acara formil juga disini enak banget ya santai-santai disini enak banget aduh hei sahabat garasi ini tipiknya ya gede banget kan kalian sudah lihat satu set sound system dan speaker nya pas pastinya buat kalian karaokean bersama keluarga disini di rumah joglok ini kalian bisa punya banyak cerita bersama keluarga dan di rumah joglok ini dikombinasikan dengan lantai yang full marmer jadi owner pilih lantainya full marmer di rumah joglok ini sahabat garasi sebelum kita bergeser ke area kolom renang di bawah rumah joglok ini ada ruangan lagi ini seperti yang kalian lihat ya disini rupanya ada ruang makan ya sudah ada satu meja dan delapan kursi di ruangan ini selain ruang makan kita sudah lihat disini ada dua kamar tidur asisten rumah tangga kemudian ada dapur kotor atau dapur basahnya sudah dilengkapi dengan kamar mandinya dan ruang cucinya nah ini juga ada ruang santainya nih persis di bawah tangganya ya disini juga ada akses nih yang langsung ketemunya garasi ya yang tadi di awal kita udah ke garasi ini ya di bawah rumah joglok ada ruangan lagi banyak banget kan ruangannya yuk kita lanjut ke area kolom renang nah keluar dari area rumah joglok ini saya berdiri di atas lantai yang lantai ini dengan lantai seluruh area outdoor ini ini lantainya bukan jenis batu alam seperti andesit ataupun bluestone tapi ini lantai ini adalah granit tapi granitnya yang dibakar jadi granit bakar wow gak murah granit bakar dipakai untuk area outdoor luar biasa rumah joglok disandingkan dengan kolom renang yang modern kolom renang yang cantik kolom renangnya desainnya klasik menyesuaikan dengan konsep rumahnya oke disini ada ruang bilas pastinya owner disini udah siapin ruang sauna dari ruang sauna kita bergeser ke ruang bilasnya yuk sahabat garasi ini ruang bilasnya ini langsung ketemu apa klosetnya dan ruang sawernya ya seperti ini ya bagus banget dan ini untuk westafelnya ya dengan cermin yang unik yuk kita ke gedung sebelahnya ya lewat sini aja waduh enak banget adem banget disini yuk ini ada sedikit gazebo ya untuk bersantai-santai enak banget nih ya untuk santai-santai disini ya pas banget kalau di malam hari kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol serius disini enak nih oke disini juga kita masih bisa kita masih bisa menggunakan ruangan ini sebagai ruangan kumpul-kumpul keluarga ya tapi kalau kalian lagi ada acara-acara pesta ini cocok banget di jadikan ruang santai di jadikan ruang santai ruang kumpul-kumpul sambil barbecue-an ya jadi cocok banget disini di jadikan ruang barbecue pas cocok banget selain disini disana juga cocok ya kalian bisa lihat nol ya di belakang rumah joglo itu cocok banget sahabat garasi kalian bisa lihat bangunan mewahnya klasiknya ya seperti gedung da Vinci ya kalian tahu kan gedung da Vinci yang di Sudirman Jalan Jenderal Sudirman lihat deh sentuhannya mirip banget ya ya lihat konsepnya desainnya sama banget oke ya ini ada dua bangunan sebelum kita naik ke atas tadi selain ruang serbaguna ini ini juga ada satu ruangan lagi ini enak banget nih ya santai-santai disini bisa menikmati kolam renang dan bisa mengawasi anak-anak yang lagi berenang disini semua sudut ruangan setiap ruangan ini bener-bener fungsional banget jadi asli nah ini nih ini yang saya sampai lupa lihat deh atas ruangan ini kelapa ini bagus banget ya yuk langsung aja kita lihat yuk ada apa nih di atas oke kita kesini dulu sahabat jahat si ini adalah musholat yang ada di rumah mewah ini yuk yuk kita lihat ke ruangan yang sebelahnya assalamualaikum assalamualaikum sahabat garasi para sultan bapak ibu calon pembeli rumah ini kita ketemu kamar tidur tamu oke kita bergeser kesini ini langsung ada westafel kemudian disini ketemu cermin kita langsung ke kamar mandinya yuk begitu buka pintu disini langsung ketemu ruang showernya dan ini closetnya oke cukup nyaman kamar tidur untuk tamunya cukup nyaman dan menurut saya ukurannya juga cukup besar ya oke sih bagus banget yuk kita selesaikan rumah pertama ini Alhamdulillahirrohabilalamin selesai sudah host tour kita di rumah utama rumah mewah bergaya klasik Eropa ini ya sebelum kita berlanjut ke gedung yang kedua atau rumah kedua ini tadi ada yang kelupaan nih ya ini ada patung air mancur kemudian ada kolam ikannya kelupaan ya jadi ada kolam ikan juga kita lanjut ke gedung kedua atau rumah kedua yang ada di satu area rumah ini yuk langsung aja kita host tour di rumah atau bangunan kedua dari rumah mewah ini Ya sahabat kerasi kita lanjut di rumah yang kedua ini adalah gerbang rumah kedua ya kita mulai dari area karpot di rumah yang kedua ini karpotnya ini bisa parkir sekitar 15 mobil nah ini pintu utama dari rumah kedua seru nih puas banget review rumah di Sentul City ini ya kita masuk yuk wow langsung disambut dengan patung pangeran ya patung pangeran wess mantep ya keren ya nah mungkin saya singgung lagi gerbangnya nih sama kan dengan rumah yang pertama tadi ya oke ini kita langsung ketemu karpot lagi jadi sebetulnya ini areanya area karpot ya area luar rumah ini sementara ini kondisinya sekarang dipakai lapangan basket ya 8 basket kemudian disini udah ditanami pohon-pohon ya oke seperti ini bangunannya bangunannya sama konsepnya sama klasik Eropa ya bergaya klasik Eropa nuansanya nuansa da Vinci banget dapet banget apalagi mungkin kalian mau nengok bangunan kedua sedikit tuh dari sini ya wow rupanya di rumah kedua ini ini ada dua bangunan yang tersambungnya hanya bagian atasnya aja sedikit ya sentuhannya sedikit aja jadi ada dua bangunan rupanya di rumah kedua ini nih seperti ini ini adalah karpot dari rumah mewah yang kedua ini ya bicara lagi kita ketemu pembatas ini adalah sambungan dari yang tadi di depan ini adalah pembatas jadi sengaja dibatasi dengan pot-pot ini agar terlihat rumah kedua ini dengan rumah pertama tadi ya yuk kita masuk yuk ini adalah bangunan pertama di rumah kedua ya oke berasa klasiknya tetep karena memang konsepnya sama 100% oke disini saya melihat marmer mata saya tertuju langsung ke lantainya luar biasa lantainya ini full dari marmer ya marmernya yang lihat deh motif dan coraknya mewah banget kemudian ini bangunan ini juga ini owner udah buat fondasinya buat bangun tiga lantai oke ya ini keren banget dan ini terlihat sekali klasik banget ya konsep da Vinci banget kalian bisa lihat ini bangunan kedua dari rumah kedua yang ada di rumah mewah ini ini udah di setting sama owner ini jadi ruang keluarga ya ini udah ada sopanya baru ya ini ruang keluarga dengan meja yang klasik sekali ya cantik ya pastinya antik banget ya oke nah rumah ini udah dilengkapi dengan kamar mandi yuk langsung aja kita lihat kamar mandi wow sahabat garasi kita langsung disambut dengan jacuzzi yang mewah ya sepertinya masih baru nih jacuzzi nya bagus banget langsung ketemu shower ya ruang shower nya yang cukup menurut saya di sisi kanan saya langsung ketemu closet bentuk closet nya minimalis modern kotak langsung deh kita ketemu westafel ini jenisnya penestal oke bagus banget terus seperti biasa owner kasih ding dingnya ini full dilapisi dengan marmer dan ini juga lantainya slab full marmer slab yang ini tersambung langsung dengan ding ding pada bagian si jacuzzi nya mewah dan pastinya nuansa klasiknya masih dapat banget apalagi kalau kita ngeliat ke atas ini si plafonnya ini bundar ya seperti bentuk kubah ya oke dari sini kita langsung ke ruangan yang lain yuk kita lanjut ke bangunan yang kedua wow saya melihat ke kiri ini ada patung wanita cantik bisa menjadi spot yang asik dan instagramnya bawah banget nanti kalian tinggal kasih sentuhan apa nih mau kasih ukiran patung lagi atau mau kasih ornamen apa yang menarik bisa deh ya asik banget yuk langsung kita berlanjut ke gedung atau bangunan yang kedua yuk sahabat garasi disini langsung kita bertemu dengan meja yang bundar oke ini udah ada langsung meja konsol yang biasa memang nempel di tembok ya oke oke kemudian langsung kita ketemu sama ruang makan jadi kalau kalian beli rumah satu kesatuan keseluruhannya kalian beli dua gedung ini ya sudah ini diperuntukkan untuk ruang perjamuan waduh oke oke kemudian disini sama ruang makan juga ini saya bicara kondisi saat ini lagi-lagi kalau kalian hanya beli rumah ini aja nanti kita bisa atur penataan ruangnya ini sebagai ruang apa itu gampang banget bisa kita atur ya sahabat garasi kita bergeser ke kitchennya ini dapur bersihnya luar biasa mewah banget dapur bersihnya ini sudah lengkap sekali ya ini ada standing stop kemudian sudah ada open-nya microwave-nya juga ya udah lengkap ini pangkangan roti disini sudah ada cooker hook-nya oke ini lihat laci-lacinya oke ini ada single sink-nya dan ini full dari marmer ini ya top tablenya ini full dari marmer luar biasa ini dapur yang keduanya ya langsung bersebelahan jadi gede banget nih area dapurnya dapur bersihnya ini langsung ada double sink ya ada dua kemudian ini tempat piring-piringnya ini ada TV ya ini juga sudah ada open-opernya ya microwave-nya open-nya semua udah lengkap banget nih oke ya ini sudah lengkap lihat kabinet-kabinetnya ini semuanya terus sampai sana ini full dari jati full dari jati lihat untuk marmernya sorry maksudnya untuk lantainya dari gedung kedua ini bangunan kedua di rumah kedua ini ini full sama full marmer semuanya ya dengan karakter motif yang sangat-sangat bagus banget ya ini serat-seratnya nih keren banget jadi mewahnya ini berasa banget ini owner kasih sentuhan ini ini gak main-main ini ini rumah gak main-main ya ini di dalam rumahnya ada bongkahan batu besar ini disini ada taman yang cantik ya indah sekali ini ada patungnya ya gemericik air yang begitu cantik ini nih kolam ikan dan itu juga kolam ikan ya dibawah dibawah patung yang ada air mancurnya kolam ikan kemudian ini juga ada kolam ikan terus kesini yuk ikutin saya terus kesini ini terlihat tangganya untuk ke bangunan berikutnya jika kalian mau lanjutin bangunan oke disini kita ada dua ruang ini kamar mandi yuk masuk aja yuk langsung sahabat garasi ini kita ketemu Westafel ukurannya besar banget kemudian ada cerminnya nah ini nih lihat nih ini nih semuanya full marmer gokil banget ini ada ruang tersendiri ini ruang closet ya pastinya ini untuk tamu ya daerah sini jadi kamar mandi tamu asli mewah banget semua marmer ya ini semuanya slide ditempel kesini udah megah mewah klasik alamnya dapet banget yuk kita lanjut lagi ini kamar mandi juga yuk oke ini ketemu Westafelnya dua ya kemudian cermin yang cantik kemudian ini ada tempat buang air kecilnya ya dan pastinya kalau konsepnya seperti ini ini sepertinya untuk kamar mandi atau toilet tamu ya kita lihat kesini yuk masuk ini langsung ketemu klosetnya kalian lihat nih lantainya dindingnya semuanya full marmer ih luar biasa luar biasa nih ketemunya disini lagi nih tuh ya yuk kita keliling keliling ke dalam lagi ini saya buat alasan kenapa ini seperti ini oke saya tidak mau sahabat garasi para sultan bapak ibu calon pembeli ini agak bingung dengan video yang spesial ini episode spesial buat kalian begini ini sebetulnya ini adalah satu kesatuan bangunan jadi memang owner sengaja bangun rumah utama dan ini adalah pavilionnya ya jadi main hall nya ruang serbagunanya ada dua ini adalah satu kesatuan dan ini tadi kalian lihat di rumah utama tidak ada dapurnya ini dapurnya ya disini dapurnya nah kenapa sekarang owner membagi dua untuk keringanan atau jika kalian udah terlanjur suka dengan rumah utama tapi tidak terlalu penting dengan ruangan ini makanya owner kasih pilihan atau owner kasih paling enggak keringanan untuk kalian memutuskan jika kalian udah terlanjur suka dengan rumah utama owner belah ini gak usah kalian beli ya tapi kalau kalian mau sesempurna ini dan kalian butuh dengan ruangan ini apalagi kalian masa sih sultan beli setengah setengah beli semuanya barulah ini menjadi satu kesatuan ini adalah dapur dan ruang makan di rumah mewah bergaya klasik eropal oke sahabat garasi kita ketemu di area kolom renang alhamdulillah hirobil alamin sahabat garasi para sultan selesai sudah host tour kita di istana sentul city ya di istana sultan yang berada di kawasan sentul city rumah mewah bergaya klasik eropa nuansa kental sekali dengan da vinci rumah ini luar biasa mewah rumah ini dibangun dengan spek material yang berkualitas high quality pastinya dengan kualitas yang premium kalian para sultan gak akan pernah rugi beli rumah ini lokasinya strategis banget di kawasan sentul city semua udah kalian pada tau buat kalian jangan lupa subscribe channel ini ya tekan tombol merah subscribe share and like dan jangan lupa aktifkan tombol merahnya selalu jaga kesehatan sampai ketemu pada video video garasi 5 home berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax